Sebelum mulai video ini, saya mau minta maaf terlebih dahulu kepada para subscriber karena hampir satu bulan saya tidak upload video karena ada acara keluarga dan kesibukan lain Sip, lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sop, kembali lagi dengan saya Rizal dari channel Belajar Gadget Belajar dulu, baru main gadget Pada video kali ini, saya akan merekomendasikan 8 aplikasi yang unik, menarik, dan juga bermanfaat pada Desember 2019 ini Langsung saja tanpa basa-basi, kita masuk pada rekomendasi aplikasi yang pertama Aplikasi pertama yang saya rekomendasikan yaitu Unlock Clock Kita mulai dari aplikasi yang ringan-ringan dulu Aplikasi yang satu ini bisa dibilang cukup simple, tetapi cukup bermanfaat Yaitu berguna untuk melihat sudah beberapa kali kita unlock smartphone kita dalam satu hari Ini bisa berguna banget untuk terapi kecanduan smartphone Kalau kita bisa mengurangi total unlock smartphone dari hari ke hari Itu perkembangan yang bagus Karena kecanduan smartphone itu dapat merusak mata dan mengurangi fokus pada pekerjaan lainnya Lanjut pada aplikasi kedua yang saya rekomendasikan yaitu Walkie Talkie Yap, seperti namanya aplikasi ini benar-benar layaknya Walkie Talkie Aplikasi yang ukurannya cuma 9MB ini bisa terhubung dengan pengguna lain yang sedang berada pada frekuensi yang sama Tapi sayangnya aplikasi ini masih menggunakan data internet Yaiyalah Bukan seperti Walkie Talkie yang sebenarnya Tapi cukup berguna untuk menelpon karena menurut gue suara yang dihasilkan dari aplikasi Walkie Talkie cukup jernih Dan juga Walkie Talkie ini dapat terhubung hingga 5 pengguna Meskipun Walkie Talkie ini masih versi beta Tapi ini sudah nyaris lancar dan tanpa kendala yang berarti Mungkin yang mesti ditambah yaitu batas user dalam satu frekuensinya bisa lebih diperbanyak lagi Lanjut pada aplikasi ketiga yang saya rekomendasikan yaitu Move Aplikasi yang satu ini berguna banget buat kalian yang sering bikin story IG, dokumentasi, atau cuma sekedar opening pada video Youtube Jadi singkatnya aplikasi ini membuat animasi video dengan motion-motion yang instan Jadi di Move ini sudah disediakan cukup banyak jenis motion yang bisa kalian gunakan secara gratis Jenis file yang bisa kalian gunakan tidak cuma foto Kalian juga bisa menggunakan format video Nah, tapi untuk yang versi gratis bakalan ada watermark Jika kalian ingin membeli versi pro-nya, tersedia 2 jenis Yaitu yang annual plan dengan harga Rp23.000 per bulan dan pada bulan pertama Dan yang basic seharga Rp40.000 per bulan pada bulan pertama Lanjut pada aplikasi keempat yang saya rekomendasikan yaitu di Search Eastland Ini aplikasi agak bingung sih saya Ini bekerja seperti launcher tapi gak ada emble-emble launcher di nama aplikasinya Singkatnya, aplikasi ini berguna buat merubah tampilan HP kalian menjadi simple Dan layaknya launcher kertas biasa Terlihat klasik tapi cukup menarik Pada awal buka aplikasinya, kalian akan dibinta untuk memilih aplikasi yang sering kalian gunakan Untuk ditampilkan di layar depan secara vertikal Dan jika kalian ingin memilih menu, kalian tinggal klik gambar pohon kelapa di atas ini Lanjut pada aplikasi kelima yang saya rekomendasikan yaitu Fake Screen Yup, layar palsu Dimana aplikasi ini berguna buat kalian yang ingin menjaga privasi kalian di depan umum Seperti kalian ingin melakukan transaksi mobile banking Masukin password atau selingkuh secara diam-diam di dekat pacar kalian Jadi aplikasi ini akan bisa kalian tutupi dengan screenshot atau layar warna lainnya Metode untuk memakainya disediakan dalam 3 pilihan Metode yang pertama yaitu Swipe Dengan men-swipe ke kanan, kalian dapat mengatur transparansi dari lapisan gambar atau warnanya Terus kalian juga dapat men-setting panjang toolsnya Terus yang kedua yaitu Mode Touch Yaitu dengan sekali sentuh saja Kalian juga dapat memilih letak area torch yang kalian ingin gunakan Terus yang ketiga ada yaitu Filter Mode Nah, Filter Mode ini warnanya Fix Jadi fungsinya mempersempit view angle pada layar Jadi orang yang di samping kita tidak bisa mengintip HP kita dengan jelas Sayangnya aplikasi ini cukup rame iklan Dan juga tidak disediakan untuk versi premium yang bebas iklan Lanjut pada aplikasi ke-6 yang saya rekomendasikan yaitu Button Mapper Aplikasi yang satu ini berfungsi untuk membuat shortcut Ataupun merubah fungsi dari beberapa tombol pada HP-mu Seperti salah satu contohnya tombol Home Tak hanya sekali tekan, kalian juga dapat mengkustomisasi dengan double click atau klik tahan Kalian bisa merubah fungsinya menjadi aksi Membuka aplikasi Bahkan membuka media sekalipun Jika HP kalian dalam keadaan routing Kalian dapat menggunakan Button Mapper ini dalam keadaan layar off sekalipun Kalian juga dapat mengatur getar, settingan lainnya sesuka hati kalian Ini berguna banget buat kalian yang tidak ingin bolak-balik menekan Home Button Ataupun recent apps untuk masuk ke aplikasi favorit kalian Button Mapper versi premium kalian dapat menggunakan semua fitur-fitur dari aplikasi ini Untuk versi premiumnya, kalian harus merugoh kocek sebesar Rp25.000 saja Tapi jika kalian emang suka dengan aplikasi ini dan ingin memberi apresiasi untuk developernya Kalian bisa memilih yang Rp99.000 bahkan yang Rp269.000 Untuk versi gratisnya, kalian tidak bisa mengkustomisasi tombol back dan tombol recent appsnya Lanjut ke aplikasi ketujuh yang merupakan aplikasi favorit gue Dan bakalan gue dalemin juga Yaitu Like Motion Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi edit video Tapi kalian bisa mengedit semua motion pada video kalian Tak hanya video, kalian bisa merubah foto menjadi animasi bergerak Kalian bisa mencurahkan kreativitas kalian dengan aplikasi ini Mau bikin animasi stick juga bisa Ataupun cuma bikin animasi foto untuk Instagram, kalian juga bisa Yang gue suka dari aplikasi ini yaitu Kalian dapat mengedit motionnya tanpa batas Mau di rotation, resize, dan lainnya Aplikasi Like Motion ini punya banyak banget animasi, transisi, ataupun efek yang terdapat di dalamnya Bahkan tiap efek itu kalian juga dapat mengkustomisasinya lagi Tapi mungkin kalian harus banyak belajar memakai aplikasi ini Karena gue juga pas pertama memakai juga rada bingung untuk menggunakannya Bahkan sampai sekarang pun gue belum terlalu mengerti menggunakannya Jadi bisa dibilang aplikasi ini berguna banget buat kalian yang mau belajar animasi Tapi tidak memiliki spesifikasi PC yang mampuni Dan kerennya lagi, spesifikasi Alec Motion ini tidak memerlukan spek tinggi Di sini saya mencoba memakai Infinix Hot 8 yang harganya 1 jutaan Berjalan dengan lumayan lancar Meskipun kalian menggunakan versi gratis, tidak banyak fitur-fitur yang dipotong Tapi jika kalian ingin menggunakan versi premium, menurut gue tidak bakalan rugi juga Melihat harganya yang cuma Rp19.000 per bulan Atau ada juga versi satu tahunnya yang cuma Rp100.000an Mungkin aplikasi ini bakalan gue pelajarin untuk membuat opening belajar gadget yang baru Lanjut ke aplikasi yang terakhir, yaitu Angry Beard or Isle of Pay Ya, bener sih ini game Tapi game ini keren banget asli Game Angry Beard ini sudah menggunakan argument reality Jadi kalian bisa main dengan secara 3D dan seakan-akan ada di dalam game tersebut Kalian bisa melihat secara dekat, secara jauh, dan bener-bener keren banget Dan mantapnya lagi, game ini tersedia secara gratis Tapi sayangnya game ini cuma support pada HP-HP yang sudah mendukung sensor AR Karena saya mencoba di HP-HP saya yang lain yang tidak bisa Dan ini saya mencoba di Note 8, ini baru support Jadi dia menggunakan kamera dan AR sekaligus Nah, karena menggunakan 2 sensor di atas Tak heran HP bakalan cepat panas dan boros baterai Tapi untuk pengalaman bermainnya udah mantep banget Nah, itu dia 8 rekomendasi aplikasi keren dan unik pada bulan Desember 2019 ini Like jika kalian suka dengan video ini Dislike aja kalau nggak suka Share ke teman-teman kalian kalau merasa video ini bermanfaat Dan subscribe jika masih ingin menunggu video-video terbaru dari Belajar Gadget Saya Rizal dari channel Belajar Gadget pamit Wassalamualaikum Wr. Wb